Terima kasih Kakak Fitri Rayani Kak Fitri akan mengajak adik-adik untuk membaca sebuah cerita Padahal pun judul cerita yang akan kita baca adalah Ketika gempa di sekolah Penulis dan ilustratornya Igusti Madeh Duiguna Pagi ini anak-anak kelas 3 sedang mendengarkan penjelasan tentang bencana alam Di daerah kita sering terjadi gempa bumi Nah hari ini kita akan berlatih cara menyelamatkan diri bila terjadi gempa Kata ibu kita Kita harus menjauhkan diri dari benda-benda yang mudah jatuh, roboh, atau pecah Menjauhlah dari jendela Karena kacanya mudah pecah Kita tidak boleh berlari keluar kelas Sebab benda-benda yang berjatuhan dapat menimpa kita Namun sayangnya anak-anak ketakutan Beberapa berlarian dan memeluk ibu Dita Sementara itu putri menangis sambil memegangi dadanya Putri tidak mau ikut berlatih Ibu Dita mencoba menenangkan Ia menjelaskan kalau latihan ini sangat penting Agar pada saat gempa kita sudah tahu cara menyelamatkan diri Ketika teman-temannya sudah tenang putri masih menangis Ibu Dita dan teman sekelas menyemangati putri Akar ikut berlatih Ketika semua telah siap Bel dipukul sebanyak tiga kali Latihan pun dimulai Pada saat gempa ada tiga langkah yang harus dilakukan Pertama berlutut Semua anak berlutut di bawah meja Kedua Lindungi Anak-anak menutupi kepala dengan tangan Ketiga Megang Ketika satu tangan menutupi kepala Tangan yang lain memegang kaki meja Selanjutnya Semua diam Dan menunggu Sampai getaran gempa Tidak terasa lagi Beberapa saat kemudian Bel dipukul lagi Tiga kali Tanda bahwa sudah aman Untuk keluar kelas Anak-anak berbaris Dan berjalan telatur Meninggalkan kelas Siswa Guru Kepala sekolah Kepala sekolah Petugas kebersihan Dan petugas keamanan Kini berkumpul di halaman sekolah Bapak kepala sekolah Senang Karena Latihan Berjalan lancar Seluruh siswa Telah selesai berlatih Putri senang Ternyata Latihan itu Tidak menakutkan Seperti yang ia bayangkan Sebelumnya Kini Ia sudah tahu Apa yang harus dilakukan Seandainya Ada gempa di sekolah Demikian adik-adik Cerita kita hari ini Jadi adik-adik Sudah tahu kan Apa yang harus kita lakukan Bila gempa terjadi Di tempat kita Ayo Siapa yang tahu Boleh komen Di bawah ini Sebelum Kak Fitri akhiri Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Ruang Belajar Akhil Dari laman Youtube Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati